Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakeem Rabbana ftah baylana wa bayna qawmina bilhaqq Wa anta khairul fatihin Rabbi syrah li sadari wa yasirli amri Wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Para penonton yang saya kasihi dan saya cintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pertama dan utama sekali Marilah sama-sama kita memanjatkan Kesyukuran kepada Allah SWT Kerana dengan limpah dan kurnianya Kita diberikan peluang dan kesempatan Untuk sama-sama kita teruskan Hidup di muka bumi ini Sebagai hambanya Untuk senantiasa beribadah Kepada Allah SWT Kita hidup di muka bumi ini Kerana semata-mata untuk mendapatkan Kerebaan Allah SWT Dan kita wajib Untuk mengizaharkan Kesyukuran kita di atas segala ni'mat Yang Allah telah kurniakan kepada kita semua Saya berdoa Agar para penonton sekalian di rumah sana Sekeluarga Dikurniakan kesihatan Keafiatan Dan juga kesejahteraan Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Pada hari ini Kita telah memasuki Ramadhan yang keempat Saya berharap Agar para penonton sekeluarga Dapat menjalani ibadah puasa Dengan baik Dengan dapat Melakukan ibadah bersama keluarga anda Menunaikan solat fardu berjamaah Dan juga dapat menunaikan Solat sunat tarawih berjamaah Dan sejurus selepas itu Dapat Membaca Al-Quran Bersama-sama Semoga kita dapat Memperbaiki amalan kita Pada bulan Ramadhan ini Jadi InsyaAllah pada hari ini Kita akan Sambung pelajaran kita Di dalam mempelajari Hukum-hukum ilmu Tajwid Tapi sebelum itu Sebelum kita mulakan Marilah sama-sama kita membaca Surat Al-Fatihah Agar Pelajaran kita ini Akan berjalan dengan lancar InsyaAllah A'la hadihin niyah Wa'ala kulli niyatin salihah Al-Fatihah A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Sirat al-lazina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walad-dallin Amin Alhamdulillah Jadi Kita akan teruskan Pelajaran kita pada hari ini Di mana Saya akan Recap sedikit Revision sedikit Tentang pelajaran pada sesi yang lalu Di mana kita telah menyentuh Tentang pengenalan ilmu tajwid Dan juga Sedikit tentang Hukum Mim Sakinah Ataupun Mim Mati Okey Jadi bilakah terjadinya Mim Sakinah ini Saya yakin Para penonton Dapat mencatat Di nota anda Pada sesi yang lepas Bagaimanakah Apakah tanda-tandanya Terjadi Mim Sakinah ini Okey Ia terjadi apabila Mim Sakinah Bertemu dengan huruf Hijaiyah Okey Huruf Hijaiyah Yang kita tahu Ialah Daripada huruf Alif hingga Ya Saya yakin Para penonton pun tahu juga Okey Jadi ia terjadi apabila Mim Sakinah Bertemu dengan huruf Hijaiyah Okey Apakah maksud Lebih mendalam tentang Mim Sakinah Bertemu dengan huruf Hijaiyah ini Huruf Mim Sakinah Di mana Mim Mati Huruf Mim Mati Ia akan terjadi Apabila ia bertemu Dengan huruf Hijaiyah Iaitu 29 Huruf Hijaiyah Akan tetapi Ia terbahagi Pada tiga bahagian Di mana para penonton Nampak di slides Ia ada tiga bahagian Mim Sakinah Hukum Mim Sakinah Akan terjadi Apabila Ia bertemu Dengan huruf Ba' Dinamakan hukumnya Ikhfa' Syafawi Yang kedua pula Ia akan terjadi juga Mim Sakinah Apabila ia bertemu Dengan huruf Mim Di mana kita Di mana kita Namakan Hukumnya Idharm Syafawi Dan akhir sekali Huruf Mim Sakinah Bertemu dengan Baki huruf-huruf Hijaiyah Ia ini Kita namakan Hukumnya Idharm Syafawi Jadi di sini Kita ada tiga Hukum Berkenaan dengan Mim Sakinah Ataupun Mim Mati Jadi sedikit Saya akan sentuh Tentang Definisi Ikhfa' Syafawi Kita recap sedikit Ia adalah Menurut istilah Menyuarakan Lafaz Dengan cara Samar-samar Di antara Dua bibir kita Dua bibir kita Satu di atas Dan juga di bawah Dengan kita harus Mendengungkan Huruf itu Jadi Bilakah Hukum Ikhfa' Syafawi Ini terjadi Bagaimana kita Hendak mengetahui Bilakah Ikhfa' Syafawi Ini terjadi Ia terjadi Apabila Mim Mati Bertemu dengan Huruf Ba' Huruf Ba' Yang hidup Yang berbaris Contohnya Di slides Mim Mati Bertemu dengan Huruf Ba' Sama ada Huruf Ba' Baris di atas Ataupun Baris di depan Ataupun Baris di bawah Dan contohnya Saya beri Sedikit di bawah itu Watuzakihim Bihah Ini contoh yang Pindik sahaja Pada slides Yang akan datang Saya akan tunjukkan Contoh yang Lebih panjang Jadi di sini Para penonton Boleh nampak Di mana saya sudah Highlight Di huruf Mim dan juga Bak Disitulah Terjadinya Hukum Ikhfak Syafawi Jadi kita Take note Yang akan terjadi Bila huruf Mim Bertemu dengan Huruf Ba' Sahaja Jadi cara Pembacaannya Juga Kita harus Mengetahui Ia wajib Dibaca Dengan Mendengungkan Dengan Kadar Dua Harokat Sahaja Tidak melebihi Daripada Dua Harokat Ataupun Kurang Daripada Dua Harokat Dan Cara Pembacaannya Harus Seperti yang Saya katakan Tadi Harus Samar Samar Tidak boleh Tutup Terus Walaupun Ada pendapat Yang mengatakan Ikhfak Syafawi Kita harus Tutup Tetapi Disini kita harus Membacanya Dengan Suara Suara yang Samar Di bibir Kita Dan Harus Mendengungkan Huruf itu Jadi Contoh Yang panjang Disini Tentang Ikhfak Syafawi Ada Tiga contoh Disini Dimana Saya Sudah Petik Di Al-Quran Al-Karim Tiga contoh Yang Saya berikan Disini Yang Para penonton Nampak Dislides Yang pertama Marilah Kita Sama-sama Membaca Dengan saya Satu Dua Tiga Contoh Yang kedua Sama-sama Dengan saya Satu Dua Tiga Contoh Yang ketiga Satu Dua Tiga Masya Allah Saya yakin Para penonton Dapat ikut Sama-sama Ikut serta Dengan saya Dengan membaca Contoh-contoh Disini Dan saya yakin Para penonton Dah confirm Dah tahu Tentang Bagaimana kita Hendak Mengetahui Bilakah Terjadinya Hukum Ikhfak Syafawi Ini Di mana Saya sudah highlight Ketiga-tiga contoh Disini Mim bertemu Dengan huruf Bak Yang hidup Bak baris Di bawah Contoh Yang kedua Pun sama juga Mim mati Bertemu dengan huruf Bak Yang hidup Baris di bawah Dan Begitu juga Pada contoh Yang ketiga Dan saya harap Agar para penonton Dapat catat Dimanakah Tempat yang terjadinya Apakah huruf Ikhfak Syafawi Ikhfak Syafawi Di sini InsyaAllah Kita Akan ada Sesi latihan Sedikit Recap Apa yang sudah Kita pelajari Tentang Hukum Mim Sakinah Dengan Sedikit Tentang Hukum Ikhfak Syafawi Jadi Soalan yang pertama Berapakah Hukum Mim Sakinah Para penonton Dah Berapa Satu Dua Tiga Jadi saya yakin Kena fikir dulu Mana jawapan yang betul Soalan yang terus ni Nyatakan Nama Hukum Hukum tersebut Ada dua soalan Di sini Fikir dahulu Sebelum kita teruskan Pada jawapannya Saya yakin Para penonton Ada yang sudah jawab Ada yang berapa saat Sudah jawab Ada yang masih Memikir Ada yang Ada yang bertanya Keluarganya Satu Dua Tiga Okey kita teruskan Pada jawapannya Okey Jadi jawapannya Ada Tiga Hukum Mim Sakinah Iaitu Yang pertama Ikhfak Syafawi Yang kedua Idhom Mithlain Ataupun dikenali Sebagai Idhom Syafawi Yang ketiga Idhahar Syafawi Marha-marha Bagi siapa yang dapat Jawab Soalan ini Jadi soalan Yang kedua Bilakah Terjadinya Ikhfak Syafawi Di sini Okey Saya bagi Para penonton Sepuluh saat Ada yang masih Berfikir Ada yang masih Refer Di bukunya Ataupun ada yang masih Bertanya Lima Empat Tiga Dua Satu Okey kita teruskan Pada jawapannya Jawapannya Ialah Ialah Ia terjadi Apabila Huruf Mim Sakinah Bertemu Dengan Huruf Ba Hukum Ikhfak Syafawi Hanya Huruf Ba Sahaja Tiada huruf Lain Okey Jadi Marham 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 Bagi sesiapa yang dapat Jawap dengan tepat Bagi sesiapa yang tak dapat Jawap dengan tepat Tak apa kita boleh Perbaiki lagi Boleh improve lagi Okey Dan insyaAllah Itu sedikit sebanyak Revision tentang Hukum Mim Sakinah Dan juga Ikhfak Syafawi Okey Kalau ada yang masih Keliru Ataupun masih Tak ingat Boleh Refer lagi InsyaAllah Jadi kita teruskan Pelajaran kita Pada bahagian yang kedua Iaitu Idhom Syafawi Bahagian yang kedua Bahagian yang pertama Tadi kita telah Sentuh tentang Ikhfak Syafawi Manakala Bahagian yang kedua Kita akan sentuh tentang Idhom Syafawi Idhom Syafawi Ataupun lebih dikenali Sebagai Idhom Mislain Saghir Ataupun Idhom Mimi Okey Okey Kita teruskan Dengan definisi Apakah maksud Idhom Syafawi ini Okey Dari segi istilah Ia bermaksud Menggabungkan Mim Sakinah Ke dalam Mim Berbaris Beserta Dengong Kita harus Mencantumkan Mim yang mati ini Dengan Mim yang hidup Dan kita harus Mendengongkan Apabila kita sudah Masuk kepada Mim yang Berbaris ini Jadi saya akan Tunjukkan contoh Pada slide Yang akan datang Jadi nota Jadi nota Sedikit Tentang Maksud Idhom Di sini Dari segi bahasa Ia bermakna Memasukkan Jadi di sini Kita boleh Faham Idhom ini Memasukkan Sesuatu Pada huruf itu Jadi kita boleh Para penonton boleh Visualize nanti Boleh lebih memahami Pada contoh Yang akan datang Okey Hukum Idhom Syafawi Di sini Bilakah ia terjadi Hukum Idhom Syafawi Ia terjadi Apabila huruf Mim mati Bertemu Dengan Huruf Mim Yang hidup Mim Yang berbaris Okey Huruf Mim Ada dua Mim Jangan keliru Satu Mim Mati Mim Sakinah Lagi satu Huruf yang Ada baris Berbaris Contohnya Saya sudah tunjuk Di slide sini Mim mati Akan bertemu Dengan Mim Lebih dikenali Mim yang ada Sabduh Mim Mushaddada Contoh yang Pindik di sini Di mana Saya akan Lebih Beritahu Contoh yang Lebih panjang Pada slide Yang akan datang Contoh di sini Farzuku Hum Min Boleh dengar Boleh tangkap Okey Lagi sekali Saya ulang Farzuku Hum Min Nampak Bibir saya Saya tak ada Samar-samarkan Apabila masuk Huruf Mim Yang berbaris Terus tutup Bibir kita Jangan Biarkan ada ruang Kita terus Tutup bibir kita Okey Bagaimanakah Apakah Hukum Idhom Syafawi Bilakah Ia terjadi Okey Pembacaannya Bagaimana Ia Dimasukkan Suara Mim Sakinah Kedalam Mim yang berbaris Seperti yang Saya katakan tadi Dengan disertai Dengong Okey Farzuku Hum Min Kita masuk Farzuku Hum Min Kita masuk Huruf Mimnya dahulu Selepas itu Kita harus Dengongkan Dengan kadar Berapa harokat Tiga Bukan Dua harokat Sahaja Okey Dan seperti yang Saya bacakan tadi Harus merapatkan Kedua-dua Bibir kita Bibir kita yang atas Dan juga bibir kita yang di bawah Harus merapatkan Dan wajib dibaca Dengan Dengong Dengan kadar Dua harokat Sahaja Sama juga Seperti Ikhfa' Syafawi Di mana kita harus Mendengongkannya Dengan kadar Dua harokat Sahaja Tidak melebihi Dua harokat Ataupun Kurang dua harokat Jadi huruf Pertemuan ni Maksudnya Huruf Yang terjadinya Idhom Syafawi Hanya Satu huruf Sahaja Tiada huruf Selain daripada Ada satu huruf Sahaja Iaitu Huruf Mim Huruf Mim Sahaja Ia sama juga Seperti Ikhfa' Syafawi Di mana Huruf Pertemuannya Hanya satu Saja Ia ni huruf Ba Tetapi Idhom Syafawi Pertemuannya Ialah Dengan huruf Mim Sahaja Barulah Terjadinya Ikhfa' Idhom Syafawi Kenapakah Diidhomkan Apakah sebab Idhomnya Kita nampak Di sini Mim Sakinah Yang digabungkan Kedalam Mim Hidup Adalah Dari huruf Yang sama Makhrajnya Dan Sifatnya Jadi senang Kita nak faham Dua huruf yang sama Dua huruf Makhrajnya yang sama Dan dua huruf Sifatnya yang sama Ia ni huruf apa Huruf Mim Disebabkan itu Kita harus Mendengongkan Kedua Bila kita masuk Kepada Mim yang berbaris Mim yang hidup Jadi Itulah Tanda-tandanya Kita hendak Mengetahui Bilakah Yang kita harus Mendengongkan Huruf ini Dua huruf yang sama Ia ni huruf Mim Makhrajnya yang sama Dan sifatnya juga Yang sama Apakah Seperti yang saya katakan tadi Apakah tanda-tanda Idrom Syafawi Ini dapat dikenal Dengan melihat Mim Sakinah Yang tidak mempunyai Sebarang tanda baris Di atasnya Okey Kita Take note Satu Satu poin Mim Sakinah Yang tidak mempunyai Apa-apa baris Di atasnya Tak ada baris langsung Okey Diikuti pula Dengan Mim yang berbaris Yang datang selepasnya Mempunyai Tanda Tashdid Sabdu Okey Jadi kita take note Satu Poin Mim yang tiada baris Tanda-tanda yang kita Hendak mengetahui Bila kat Idrom Syafawi Ini terjadi Mim Yang pertama Tiada baris Manakala Mim yang kedua Ada baris Mim Kita panggil Mim Mushadada Mim yang bertashdid Contohnya Akan ditunjukkan Pada slide yang akan datang Okey Contoh Idrom Syafawi Okey Kita sama-sama Sama-sama Praktikkan diri kita Baca Bilakah terjadinya Ayat yang mempunyai Idrom Syafawi ini Sama-sama dengan saya Satu Dua Tiga Pada contoh yang pertama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Fii qulubihim Fizadahum Fizadahum Allahu maradah Kita teruskan Pada contoh yang kedua Satu Dua Tiga Contoh yang ketiga Contoh yang ketiga Satu Dua Tiga Wallahu Wallahu Min wara'ihim Alhamdulillah Alhamdulillah Okey Masya Allah Para penonton Semangat ni Dah tahu dah Bila nak Baca Hukum Idrom Syafawi Bagaimana kita nak tahu Tanda-tandanya Saya yakin Para penonton di sana Semangat dah Okey Dah tahu mana tempat Bilanya terjadi Idrom Syafawi Kita tengok Pada contoh yang pertama Okey Saya tidak highlightkan Supaya Para penonton dapat Highlightkan Mana yang terjadinya Hukum Idrom Syafawi Jadi Pada contoh yang pertama Kita nampak Kita tengok Satu per satu Fii qulubihim Maradum Fizadahum Allahu Maradah Manakah huruf yang Mim bertemu dengan Mim Huruf Eh Ayat Fii qulubihim Maradum Mim Yang mati bertemu dengan Mim Yang hidup Yang ada Shiddah Fii qulubihim Dua harakat Bila kita masuk huruf Mim Kita harus dengongkan Dengan kadar Dua harakat sahaja Sama juga dengan Contoh yang kedua Dan contoh yang ketiga Okey Mim mati bertemu dengan Huruf Mim yang hidup Seperti biasa Kita Adakan sesi latihan Sedikit Latihan tentang Apa yang kita sudah Pelajari Tentang Idrom Syafawi Okey Berapakah Berapakah Idrom Syafawi Berapakah huruf Idrom Syafawi Di sini Dan apakah hurufnya Okey Kita adakan latihan sedikit Soalan yang pertama Seperti yang saya katakan tadi Berapakah huruf Idrom Syafawi Dan apakah huruf-hurufnya Saya berikan waktu Para penonton untuk Tuliskan jawapannya Di Satu buku Ataupun Dah siapkan jawapannya Mungkin ada yang para penonton Sudah jawab Mungkin ada yang sedang berfikir Mungkin ada yang sedang bertanya Mungkin ada yang sedang Mencari di Google Okey Lima saat Okey Kita teruskan pada jawapannya Berapakah huruf Idrom Syafawi Dan apakah hurufnya Okey Jawapannya Huruf Idrom Syafawi Hanya Satu Sahaja Apakah hurufnya Huruf Mim Iaitu huruf Mim sahaja Apabila ada satu huruf Mim Maka Hukum Idrom Syafawi Sudah Terjadi Itulah tandanya Kita dapat Menyentuh sedikit Dan recap sedikit Pada permulaan tadi Tentang Hukum Mim Sakinah Dan juga bahagian yang pertama Ikhfad Syafawi Dan Alhamdulillah Pada hari ini Kita telah Dapat Menyentuh Tentang Idrom Syafawi Ataupun Idrom Miflain Dan ataupun Dikenali sebagai Idrom Mimi Semoga para penonton Dapat Memanfaatkan Waktu ini Sesi ini Semoga kita dapat Mengamalkan Apa yang kita sudah Pelajari Dalam ilmu Tajud ini Di dalam Pembacaan Al-Quran kita Lebih-lebih lagi Daripada sekarang Bulan Ramadan ini Kita terapkan Apa yang kita pelajari Semoga Setiap Apa yang kita baca Di dalam Al-Quran Diterima oleh Allah SWT InsyaAllah Jadi insyaAllah Kita akan Teruskan Pelajaran kita Pada sesi yang akan datang Saya Yakin Para penonton Tidak sabar Untuk Teruskan pelajaran Kita Dalam Mempelajari Hukum-hukum Ilmu Tajud Yang baiknya Datang daripada Allah SWT Dan yang buruknya Datang Daripada diri Saya sendiri Saya memohon Ampun dan maaf Dan saya ingin Mengucapkan Ramadhan Al-Mubarak Akul Qawli Hada Wa Astaghfirullah Al-Azim 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton